Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Kita lanjutkan ya Struktural Equation Modeling. Karena Struktural Equation Modeling ini merupakan lanjutan dari analisis jalur sama analisis konfirmatory ya, analisis faktor konfirmatory. Mohon izin saya review dulu gitu ya. Kemudian nanti kita lanjut praktek. Nah setelah ini mas-mas mbak-mbak bisa melanjutkan praktek menggunakan data masing-masing ya. Ini insya Allah kita share screen. Oh ya untuk data yang kompetensi guru KG sudah punya ya. Sudah diunduh ya dulu. Yang satu keluarga sama NPV sama BBB. Oh ya Alhamdulillah ya. Nanti insya Allah kita gunakan itu ya. Mohon izin saya share screen. Kita masih pada bagian terakhir analisis dengan persamaan model struktural atau Struktural Equation Modeling atau SEM gitu ya. Untuk SEM sendiri, sebenarnya kalau kita masih mengingat-ingat sejarahnya nanti amat sangat terkait dengan korelasi dan jalur dan juga hubungan linier. Kemudian kita review sedikit analisis jalur, analisis faktor konfirmatory. Nah yang terakhir nanti kita ulas agak banyak mengenai SEM-nya dan praktek SEM insya Allah. Untuk sejarahnya, nah sebenarnya analisis jalur ini, nah ini berdasarkan informasi dari ini ya, dari buku yang di bawah, Wright ya. Analisis jalur ini awalnya yang merupakan sikal bakal dari SEM dikembangkan oleh Sewell Wright ya. Kemudian dari Sewell Wright ini mengkombinasikan pengetahuan terkait hubungan sebab-akibat dengan korelasi. Nah kalau Pak Wright ini atau yang Wright ini ya menghubungkan faktor-faktornya itu terkait dengan berat badan dan warna double B ya yang digunakan sebagai variabelnya. Nah tetapi lama-kelamaan ilmu ini berkembang tidak hanya untuk genetika, tetapi juga untuk biologi, kesehatan, dan akhirnya juga merambah ke pendidikan dan ekonomi. Nah kemudian dalam hubungan struktural ya, hubungan antar variabelnya itu masih tadi ya menggarisbawahi hubungannya itu linier. Kemudian ketika hubungan linier, pasti nanti ketika Mas-Mas dan Mbak-Mbak menggunakan analisis SEM ini, perlu diuji dulu, diuji asumsi bahwa hubungan itu masih hubungan linier. Kalau hubungannya non-linier, itu sudah tidak berlaku lagi. Atau nanti agar berlaku hubungan linier, itu perlu ditransformasi. Kemudian diagram jalurnya itu nanti menyajikan hubungan antar variabel dan dibuat dalam bentuk skema. Ada kotak-kotak, ada bulet gitu ya. Kemudian nanti mana yang arah panahnya itu juga menjadi perhatian. Kemudian kita ketika menggunakan SEM ini masih tidak lepas dengan matriks varian-covarian. Matriks varian-covarian ini diperoleh dari variabel pada model-model yang digambarkan. Kemudian dengan menggunakan matriks var-covarian itu kita bisa memprediksi dengan menelusur jalur, kemudian menghitung covariance-nya untuk memeroleh koefisien jalur, mana yang signifikan dan mana yang tidak. Kemudian nanti ada perjanjian, ini kita review lagi, nanti ada bulet, ada oval gitu ya. Nanti itu menunjukkan variabel laten. Kemudian ada kotak atau persegi, nanti menyatakan variabel yang teramati. Nah kalau variabelnya itu masih variabel laten, belum terukur, nanti bisa ada indikatornya melalui suatu variabel yang terukur. Kemudian ada jalur ya, ada panah. Panah itu nanti menunjukkan hubungan sebab-akibat. Yang ada panah itu yang terpanah adalah akibat, sumber panah itu adalah penyebab. Jadi sebab dan akibat. Kemudian nanti ada yang melengkung nanti jalur covariance. Biasanya menghubungkan antar error gitu. Kemudian terkait dengan analisis jalur ini, kita perlu memilah mana prediktor gitu ya, mana penyebab dan mana akibat. Sebagai contoh misalnya, mas-mas dan mbak-mbak mau meneliti untuk gambar di sebelah kiri ya, yang ini. Di sebelah kiri ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah kemudian ada variabel kriteria. Dari 1, 2, 3, 4, 5 ini, ini merupakan variabel yang bebas, sementara kriterianya variabel yang terikat. Untuk variabel bebas ke variabel terikat, ini nanti ada hubungan sebab-akibat ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 menyebabkan kriteria. Yang ini namanya 1, 2, 3, 4, 5 disebut sebagai prediktor. Kemudian untuk yang sebelah kanan ya, untuk panahnya masih ya, sebab sama akibatnya. Kemudian di sini, 5 menyebabkan 3, 3 menyebabkan 1, 1 menyebabkan kriteria. 3 menyebabkan kriteria, 5 menyebabkan 4, 4 menyebabkan kriteria, 2 menyebabkan kriteria. Jadi pada kasus ini, yang gambar sebelah kanan, variabel bebasnya nomor 5, sementara kotak-kotak yang lain itu variabel terikat. Nah, tetapi terikatnya ada terikat yang paling akhir, yakni kriteria yang tengah-tengah itu sering disebut juga variabel intervening atau variabel moderator. Tidak langsung ke kriteria, tetapi merupakan antara atau variabel antara gitu ya. Kemudian nanti ada kriteria, ada prediktor. Nah, untuk 3 dan 5, hubungan 3 dan 5. 5 ini prediktor, 3 kriteria. Kemudian untuk 1, 3 dan 5. 1 itu kriteria, 3 dan 5 prediktor, dan seterusnya seperti itu. Kita mendekomposisi atau menguraikan kotak-kotak dan panah itu seperti pas pertemuan keberapa yang sebelum masuk ke analisis faktor eksploratori, kita sempat menghitung-hitung seperti ini, mengurai kotak-kotak. Kemudian ketika kita melakukan analisis dengan analisis jalur, itu nanti ada yang dapat, ada yang tidak dapat dilakukannya. Yang dapat dilakukan, yakni dengan SEM kita bisa mengevaluasi kontribusi pada jalur atau kontribusi jalur pada struktural model. Jadi jalurnya itu signifikan atau tidak, itu mengevaluasi. Kemudian nanti kita bisa juga mengidentifikasi jalur langsung sama jalur tidak langsung seperti tadi. Itu yang dapat dilakukan. Nah, sedangkan yang tidak dapat itu hubungan dua arah. Misalnya, prestasi mempengaruhi motivasi, motivasi mempengaruhi prestasi. Jadi ada hubungan non-rekursif atau hubungan bidireksional, dua arah, bolak-balik. Jadi ketika termotivasi nanti nilainya bagus, tetapi karena nilainya makin bagus, makin bagus, nanti motivasinya bertambah. Atau juga nanti kerja, awalnya kerja, misalnya nih, menjadi guru karena tidak ada pekerjaan lain. Karena ternyata dari pekerjaan lain itu ada banyak prestasi. Nah, bisa jadi guru berprestasi, bisa dapat sertifikasi. Nanti ternyata mempengaruhi motivasi. Jadi motivasinya makin bagus. Ketika motivasinya makin bagus, prestasinya makin bagus lagi. Nah, berarti seperti itu non-rekursif. Pada kasus ini, non-rekursif tidak dapat dianalisis dengan SEM. Nanti ada model lain namanya partial least square atau PLS. Tapi nanti masing-masing ada kelemahannya, PLS tidak bisa digunakan untuk membuat generalisasi. Jadi masing-masing tetap ada keterbatasannya. Kemudian dengan SEM ini kita tidak bisa membantu memutuskan model alternatif. Nanti model alternatifnya seperti apa itu kita kaji dulu dari teori. Kemudian membuat semacam hubungan berdasarkan hipotesis, berdasarkan teori terdahulu hubungannya seperti ini. Kemudian ketika ada hubungan sebab-akibat, mana penyebab, mana akibat, SEM tidak bisa menganalisis. Jadi hanya bisa mengevaluasi kontribusi, tetapi mana sebab, mana akibat, tidak bisa diuji, tidak bisa diketahui. Jadi memang yang paling utama adalah dari teori untuk menganalisis ini. Sampai bisa merunguskan hipotesis. Kemudian ini balik lagi nanti ada analisis jalur yang nanti analisis jalur itu berkontribusi ketika melakukan analisis SEM. Jalur kausal antara prediktor dan kriteria. Ini perlu menjadi perhatian. Jalur temporal. Jalur kausal itu yang sebab-akibat langsung. Temporal berarti nanti ada variabel antaranya. Kemudian nanti kita juga bisa melihat hubungan langsung dan tidak langsungnya. Kalau misalnya ada tengah-tengahnya berarti ada efek mediasinya, ada efek moderasinya. Ada maksomblangnya. Maksomblangnya itu variabel antara. Kemudian ini contoh ya, hubungan langsung sama hubungan tidak langsung. Dua, nah ini dua, kan langsung ke kriteria. Nah ini merupakan hubungan yang langsung. Kemudian pada nomor lima, nomor lima ini tidak memiliki hubungan yang langsung dengan kriteria. Tetapi lima melalui tiga, melalui satu. Lima melalui empat, melalui kriteria. Lima melalui dua, melalui kriteria. Ini contohnya efek langsung dan tidak langsung pada analisis jalurnya. Kemudian membedakan efek langsung dan efek tidak langsung. Lagi contoh. Tiga itu memiliki efek langsung. Ini karena tiga langsung panah ke kriteria. Kemudian untuk efek tidak langsung, tiga itu melewati satu, melewati kriteria. Kemudian ini contoh yang kemarin kita sudah mencoba dengan analisis berat badannya. Nanti hubungannya semua itu masih hubungan linier. Nah kalau dibuat regresi seperti ini, Y itu dipengaruhi oleh X1, dipengaruhi oleh X2, dipengaruhi oleh X3, dipengaruhi oleh X4, dipengaruhi oleh error. Tetapi kita bisa membuat hubungan seperti ini dengan menggunakan analisis jalur. Kemudian untuk analisis faktor konfirmatori. Nah kalau kemarin mas-masin, mbak-mbak mempunyai instrumen, kemudian mau dibuktikan validitas konstruknya. Analisis faktor bisa digunakan untuk membuktikan konstruk teori. Jadi modelnya itu didasarkan pada teori yang kuat. Kemudian menguji hipotesis, apakah teori itu didukung oleh data empiris atau tidak. Ini contoh lain untuk analisis faktor konfirmatori, satu faktor. Kenapa disebut satu faktor? Karena ovalnya atau buletnya yang di atas satu, variable latihnya satu, variable kotaknya itu banyak. Variable kotak, variable yang bisa teramati. Nah kemudian errornya menyesuaikan dengan banyaknya kotak. Kemudian analisis faktor konfirmatori dengan dua model. Jadi di sini ada dua faktor. Kemudian ada V1, V2, V3 itu masuk di faktor satu. Kemudian ada V4, V5, dan V6 masuk di faktor kedua. Kemudian nanti insya Allah sama seperti melakukan analisis jalur, datanya harus data interval atau diintervalkan. Kemudian kalau dari angket tes bisa di skor langsung atau bisa menggunakan hasil estimasi. Yang paling mudah itu dianalisis dengan menggunakan SPSS. Kemudian untuk software-nya sama, kita bisa pakai LISREL yang tapi berbayar. Pakai R, pakai PLS, AMOS, JASP, M+. Kita lakukannya pakai LISREL ya insya Allah ya. Kemudian langkah analisisnya. Nah sama seperti langkah-langkah pada analisis jalur kemarin. Kita mengestimasi koefisien jalur dulu. Kemudian mengidentifikasi kecocokan model. Memperbaiki model jika memungkinkan. Jadi nanti ada yang tidak cocok. Nanti kita lihat di list di apakah ada masukan dari modification indices. Kemudian nanti kita perbaiki modelnya. Kemudian kalau sudah modelnya diperoleh, baru kita mengidentifikasi signifikansi jalur dulu ya. Jadi kalau modelnya cocok, baru kita bisa mengidentifikasi jalur. Jangan terbalik. Cocok dulu, baru jalur. Nah kita memperoleh izin untuk masuk ke rumah dulu. Baru masuk rumah gitu ya. Bukan masuk rumah dulu, baru izin. Jadi cocok dulu model keseluruhan. Baru setelah model keseluruhan cocok, kita bisa lihat satu persatu jalurnya gitu. Kemudian jika signifikan dipertahankan, jika tidak bisa diperbaiki modelnya. Kemudian untuk kecocokan model, hipotesis nolnya itu model cocok dengan data. Model tidak cocok dengan data merupakan hal alternatif. Kenapa kok kayak terbalik? Sebenarnya enggak terbalik. Cocok dengan data itu nanti sigma sama dengan sigma. Matrix Farcovar ya. Cocok itu jika matrix populasi itu sama dengan matrix sample. Gitu ya. Itu sama dengan cocok. Jadi sigma sama dengan sigma. Nah, sementara kalau model tidak cocok, sigma tidak sama dengan sigma. Matrix Farcovar tidak sama dengan matrix Farcovar sample. Atau dengan kata lain, tidak adanya kesamaan, itu tidak didukung oleh data. Jadi H0 cocok, hal alternatif tidak cocok. Kalau kita berharap cocok, berarti harapannya menerima H0 atau menolak H0. Kita kan pengennya cocok model itu menerima. Kalau menerima H0 berarti kikwadrat hitung kurang dari kikwadrat tabel. Jadi model itu dikatakan cocok jika kikwadrat hitung kurang dari kikwadrat tabel. Atau dengan kata lain, p-value-nya itu lebih dari alpha. Kemudian indikator lain, root mean square of error, mendekati 0. Kemudian ada contoh kecocokan lain. Nanti Mas-Mas dan Mbak-Mbak, sebenarnya kecocokan lain itu ada banyak banget. Tetapi yang paling utama, kecocokan model itu dengan root mean square of error, mendekati 0, sama kikwadrat hitung kurang dari kikwadrat tabel. Atau p-value lebih dari alpha. Yang utama ini. Makanya ketika di list rail, nanti cocok atau tidak, nanti berdasarkan ini. Kemudian untuk kecocokan model yang lain, nanti kita lihat dulu kecocokan model global. Setelah global baru melihat signifikansi jalur. Kemudian untuk menentukan signifikansi jalur itu ada dua cara. Yang pertama, T-nya itu signifikan ya, nilai T-nya itu lebih dari 1,96. Kenapa kok T-196? Itu ketika alpha 0,05, nanti T sama dengan Z itu kira-kira mendekati 1,96. Jadi jalur signifikan jika nilai T atau nilai T untuk tiap jalur lebih dari 1,96. Kemudian kalau berdasarkan besaran jalur, minimal 0,3. Sebenarnya ada sih yang mengatakan 0,5. Jadi kalau 0,5 itu cukup bagus gitu. Tetapi 0,3 juga ada yang mengatakan demikian. Ada bahkan yang 0,7. Jadi nanti percaya aja referensinya asal mas-mas dan mbak-mbak ada referensi yang kuat, yakin, maka kita gunakan yang itu. Kemudian ini ada beberapa contoh. Nah ini yang kemarin berat badan bayi yang kemarin. Kemudian ini nanti dipilih yang nilai T-nya lebih dari 1,96. Jadi hanya protein yang dikonsumsi ibu yang mempengaruhi berat badan bayi. Berat badan ibu trimester pertama yang mempengaruhi berat badan bayi. Sama kadar hemoglobin yang lainnya tidak signifikan. Kemudian contohnya seperti ini yang kemarin, praktek kemarin ya, konfirmatory factor analysis. Ini merupakan model yang tidak cocok. Kemudian nanti berdasarkan modification indices, kita bisa memperbaiki jalur. Misalnya menghubungkan antara salah satu dari yang di sebelah kanan ke variabel kotak sesuai dengan saran. Kemudian ini juga ada analysis factor dengan dua level ya. Yang level pertama yang kuning, level kedua yang hijau. Kalau pada kasus ini, untuk melihat kemampuan awal calon mahasiswa itu bisa diukur dengan potensi akademik PA sama kemampuan bahasa Inggris. PA indikatornya kemampuan verbal, kemampuan penalaran, dan kemampuan numerik itu diestimasi dengan menggunakan tes ya. Siswa mengerjakan tes, kemudian nanti dari tes tiap subtes dijumlahkan. Kemudian juga bisa bahasa Inggrisnya dari structure sama dari reading. Ini contoh ya. ini menggunakan data nyata, data dokumentasi hasilnya seperti ini. Kemudian untuk ini. Ini contoh analysis dengan structural equation modeling ya. Jadi nanti structural equation modeling, kalau kita fokus yang tengah ya mas, minta tolong mas-mas, mbak-mbak, fokus yang tengah ini. Ada ini ceritanya kualitas pembelajaran itu dipengaruhi oleh kompetensi guru. Kompetensi guru itu ada kompetensi person, sosial sama profesional. Ini gaya orang Amerika ya. Kompetensi guru hanya ada tiga. Kompetensi profesional itu termasuk menguasai materi dan menguasai metode pembelajaran masuk di profesional. Kemudian person, sosial, profesional, dan seterusnya ada indikatornya. Kemudian kualitas pembelajaran itu diketahui dari prestasi siswa, proses pembelajaran, sama administrasi. Termasuk administrasi asesmennya ya. Kalau kita fokus di model yang bulat-bulat saja, oval biru ngejreng sama kesian, oval hijau sian sama oval hijau ngejreng, di sini diperoleh bahwa ini merupakan analisis jalur. Tetapi kita melihat sebelah kiri nanti menjadi bulat-bulat ke kotak-kotak sebelah kiri, paling kiri semuanya, itu nanti menjadi analisis faktor konfirmatori untuk model X. Sementara yang kualitas sama dengan indikator prestasi siswa, pelaksanaan pembelajaran, sama administrasi itu masuk di model Y gitu ya. Insya Allah kita belajar sambil praktek ya. Sampai di sini dulu ada pertanyaan Mas-Mas dan Mbak-Mbak. Halo, Bu Heri. Ya, Mbak. Mohon maaf, Bu. Ketika kita sudah menganalisis validitas menggunakan CFA, itu apakah nantinya kita perlu menganalisis reliabilitas lagi? Atau cukup sudah menggunakan CFA, validitas dan reliabilitas itu sudah terwakili dengan perhitungan CFA kita? Terima kasih. Nah, berarti belum membaca buku kuning kompletnya. Saya kan minta tolong membaca buku yang analisis faktor ya, yang dari buku download ya. Ya, Mbak Eka ya. Nanti dicermati lagi. Nah, di situ pada bagian analisis faktor konfirmatori nanti setelah memperoleh. saya mohon di simsir. Nah, memperoleh gambar ini atau gambar ini nanti kita bisa menghitung ini ya. Ini sebenarnya dari dari jalur-jalur itu membuktikan konstruk instrumen kita. Berarti ini merupakan validitas konstruk. Kemudian dari setiap variable observe yang bisa diamati, itu kan tersambungkan dengan salah satu variable latent. Dari situ kita bisa melihat secara parsial. PA nanti ada VB, ada PL, ada KN. Nanti dari situ kita bisa menghitung reliability konstruk. Sebentar. Kalau tidak percaya nanti daripada nggak percaya kita buka bukunya. Ini kok nggak mau buka. Saya stop share dulu. Saya share lagi. Saya buka dulu. Buku. Terus analisis instrument penelitian. Atau direliabilitasnya, Mbak? Sebentar. Ini Mbak, kan ada ini ya. Dari sini bisa dilihat ininya. Nah, nanti bisa menggunakan validitas, menggunakan reliability omega, reliability maksimal, kita bisa gunakan. Rumus-rumusnya ada kok. sebentar caranya. Sebentar caranya. Adibab 6. 68, 69, 60. 68, 69, 60. 68, 69, 60. Kok nggak? Oh ini. Ini ya Mbak, rumusnya ya Mbak. Lambda muatan faktor. Mbak Eka, halo. Mbak Eka, halo. Kemudian delta. Belum kelihatan. Di tempat saya belum kelihatan, bu. Karena tadi sempat. Ini sudah sekarang? Sudah belum. Sudah belum. Ini reliabilitas konstrat. Pakai dihitung, Pakai ini. Nanti ke bawah ada rumus lain. Ini. Ini pakai rumusnya Kamata. Terus ini pakai rumusnya Penev dan Raikov. Lambda muatan faktor ya. L muatan faktor. Lambda muatan faktor. Jadi yang ini reliabilitas. Yang setelah di... Reliabilitas setelah... Reliabilitas setelah... Setelah ini ya. Setelah dilakukan analisis faktor konfirmatori, nanti kan ada muatan jalur. Nah, dari muatan jalur. Nah, dari muatan jalur, nanti bisa diestimasi... Reliabilitas yang diestimasi dengan menggunakan faktor. Ada reliabilitas konstrat. Istilahnya beda-beda ya. Ini ada reliabilitas konstrat atau CR. Yang ini. Konstrat reliability. Nanti ada istilahnya omega. Ada omega W juga. Nanti bisa menggunakan salah satu dari tiga itu. Cukup jelas ya Mbak Eka? Ya, siap Bu. Jadi kalau yang untuk reliabilitas pakai cornblats alpha, itu sudah sudah... Kalau kita sudah pakai CFA, melanjutkan dari besaran jalur tadi. Ya, dimanfaatkan saja hasil analisis faktornya. Jadi nanti validitas konstrat, reliabilitas konstrat sudah masuk. Gitu ada yang lain. Kalau tidak kita lanjutkan dengan list rel. Praktek menggunakan list rel. Masih ada yang mau tanya? Tidak ada ya. Saya cek datanya dulu. Kemarin saya kerjanya di C atau di D ya. Ini ya. Saya keluarkan saja ini. Pakai kompetensi guru ya. Yang ini saya keluarkan. Di sini. Insya Allah kita analisis hari ini. Kita kerjanya di CSM. Kita ini dulu. Kita buka list relnya dulu. 880 bismillahirrohmanirrohim. Semoga tidak ada masalah. Kemudian, langkah-langkahnya yang kemarin sudah dihafal. Sudah ngeklik-ngeklik berapa kali set. Satu sampai selesai, satu set ya. Sudah berapa kali ngekliknya. Nah, caranya sama ya. File, nanti bisa diulangi. Seperti yang di buku juga ada atau sudah saya share. Import data. Nah, kita masuk di sini. Kita klik yang SAV ya. Nah, dipilih yang mana. SEM kompetensi guru ini. Nah, kemudian saya kasih KG aja. Oh, sudah ada. KG ini kelasnya, kelas pendidikan apa ya? IP ya. PDIP ya. KG IP. KG ilmu pendidikan. SAV-nya. Ini langsung muncul. Kita demo-kan dulu. Nanti insya Allah kita ulang kalau masih ada yang bingung. Kemudian, klik data. Define variable sama. Klik salah satu. Variable type kita ubah dari ordinal ke continuous. Karena datanya continuous. Apply to all. Oke. Kita klik OK lagi. Biasanya minta di-save di sini. Terus, statistik output options. List real system data. Kemudian kita OK. Nah, nanti di sini sudah keluar matrix varian, covariance-nya. Hanya kita belum tahu nanti matrix-nya matrix jumlu apa tidak. Semoga bukan matrix jumlu. Sehingga tetap ada invest-nya. Sehingga kita bisa mengestimasi yang lain. Kemudian file kita buka, file new. Nah, kita buka analisis jalur. Bikin. Bikin baru. Path diagram. Kita bikin KG, IP ya. Ilmu pendidikan. Kompetensi guru. Mat, kelasnya ilmu pendidikan. KG, IP. Save ya. Kita atur biar bagusnya. Kemudian kita setup variable. Setup variables. Nah, kita buka. Tadi namanya list real system filenya, kita kasih nama KG, IP ya. KG. Atau di-brose saja. Namanya KG, IP. Open. Terus OK. Di sini sudah ada. Kemudian nanti kita tetap bikin variable hatinya di klik satu-satu. Tadi kemampuan apa, kompetensi guru kan ada yang kemampuan person, ya. Gitu ya. Kompetensi pribadi. Terus kompetensi sosial. Kita klik. Nah, kemudian kompetensi apa tadi sesuai dengan gambar? Kompetensi profesional. Nah, kita lihatnya dari gambar ini tadi, yang ini, yang terakhir, yang ini. Person, sosial, profesional, sama untuk menilai kualitas pembelajaran, ya. Ini tambah lagi satu, kualitasnya. Kualitas. Kualitas pembelajaran, oke. Kita klik OK, ya. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian di sini, nah seperti tadi ada model X, model Y, yang sebelah kiri dari yang iju-iju ke kiri, itu kan merupakan variable bebas. Yang ini, pada analisis jalur yang ini, yang iju ngejreng itu variable bebas, sementara iju-iju sian itu variable terikat. Kita manut ini, jadi nanti yang bebas tidak ditandai, yang terikat kita tandai. Nah, ini yang terikat tadi, kemampuan sosial, ya. Kemampuan sosial itu ada prestasi siswa. Eh, sorry. Kualitas pembelajaran itu indikatornya prestasi siswa, proses pembelajaran, sama administrasi. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian dengan drag and drop, ya, kita bisa membuat gambarnya, modelnya, ini, bismillah, ya, satu. Ini karena variabelnya banyak, harus rapi. Kalau nggak rapi, takut nggak muat. Kemudian prestasi siswa. Nanti kita taruh yang belakang. Kita taruh di sini. Kemampuan person dulu. Kita klik di sini. Kemudian kemampuan sosial, kita klik di sini. Kemampuan profesional, kita klik di sini. Kualitas, kita klik di sini. Kemudian kita tambah di sini. Satu, dua, tiga. Kemudian kita aktifkan gambar panahnya. Yang hijau, ini kan anaknya ini ya, indikator. Kemampuan pribadi, itu pribadi yang bagus, punya integritas. Kemampuan sosial, bisa ini, bisa itu. Kemampuan profesional, memahami materi, memahami cara mengajar, memahami assessment, misalnya. Kemudian kualitas guru itu, ini kualitas, sorry, kualitas pembelajaran itu dipengaruhi oleh kompetensi guru. Kompetensi personal mempengaruhi kualitas, kompetensi sosial mempengaruhi kualitas, kompetensi profesional mempengaruhi kualitas. Kualitas ini tentunya indikatornya apa? Kalau guru yang bagus, prestasinya bagus, pembelajarannya bagus, administrasinya bagus. Nah, seperti saya nggak bagus ya, jadi saya administrasinya buruk. Contohnya, naruh file aja kadang sok bingung, karena saking tidak administrasinya nggak bagus. Jadi idealnya, kalau jadi guru yang bagus, itu prestasi siswa bagus, kemudian pembelajarannya juga bagus, administrasinya bagus. Kalau sudah seperti ini, kita set up list rel sintaks. Seperti ini kita dapat sintaksnya, kemudian kalau sudah bisa-bisa kita run. Nah, irahmanirahim. Yang apa, yang apa, mikrofonnya minta tolong dimatikan sebentar ya. Nanti kita insya Allah giliran diskusinya. Oke, sudah terlihat ya, sudah kelihatan hasilnya, hasil analisisnya. Kelihatan belum mas-mas, mbak-mbak? Sudah, Bu. Ini beruntung sekali, kenapa beruntung sekali? Coba kita cek. P-value-nya berapa nih? 0, nggak kelihatan. 487. 0,487. Kalau kita misalkan ambil alpha, 0,05. Nah, berarti kan ini sudah lebih dari alpha ya. Berarti model sudah cocok. Ini beruntung banget. Datanya bagus. Langsung analisis, langsung cocok sekali. Ya, iya aja ya, memang contoh ya, sudah dipilih. Kalau analisis. Sudah, bismillah kok, Bu. Ya, makanya tadi bismillah berkali-kali. Nah, karena doanya Mas Mulin ya, kalau nggak ada Mas Mulin, takut macet nanti dapat matrik jumlu. Nanti kalau misalnya ini tidak convergent, nanti langsung ada informasi. The data is not converged gitu. Itu tandanya matriks, farko-farnya matrik jumlu. Berkali-kali, Bu, kayak gitu. Pernah, sudah nemu, ya. Oh, pernah berkali-kali, ya. Karena kan datanya ngaji, Bu. Oh ya, kalau ngaji ya memang itu. Tanda-tandanya. Nah, kalau datanya ngaji, dapatnya matrik jumlu ya. Tidak bisa matrik yang ada invest-nya. Kita cek dulu, ini kan standardized solution. Nah, ini. Dari standardized solution, ini kelihatan ya, kalau tadi dari sisi model globalnya itu model cocok, kemudian kita analisis jalurnya satu per satu. Di sini, nah, kemampuan person, kurang S ini. Ini kan, ini sudah bagus. Kalau dari model X-nya sudah bagus. Model Y-nya bagus. Nah, tetapi yang tidak bagus, analisis jalurnya ini yang di tengah. kemampuan person ke kualitas guru 0,48. Tidak merah. Berarti bagus. Kompetensi pribadi guru mempengaruhi kualitas pembelajaran. Kalau ini masuk akal. Sementara kompetensi profesional ini, 0,56 masih masuk akal juga. Yang tidak sesuai dengan teori yang tengah. Ini kompetensi sosial. Kompetensi sosial kok 0,04? Itu pun negatif. Nah, enggak ini, enggak apa, enggak cocok. Nah, kenapa? Nanti kita bahas. Kenapa kok hanya kecil ini? Negatif lagi. Nah, ternyata di sini dari putir. Misalnya instrumennya enggak bagus. Kompetensi sosial diukur dengan banyaknya jagung mantan di sekolah. Enggak bisa ya. Seperti itu. Kompetensi sosial. Memang apa? Nengok orang sakit, nengok-nengok. Ternyata nengok orang sakit. Maaf. Nah, pada kasus data ini belum tentu mempengaruhi kualitas pembelajaran. Misalnya. Nah, tetapi bisa saja kalau yang ditengok itu, kalau siswa yang sakit, siswa bermasalah, kemudian nanti ada home visit kepada siswa, nah bisa jadi meningkatkan kualitas mungkin. Tetapi kalau putirnya diukur dengan banyaknya jagung mantan misalnya. Ini tidak mempengaruhi ternyata ya. Kemudian kita cek juga T value-nya ya. Ini yang merah ya. Yang merah kompetensi sosialnya. Kemudian kenapa kok kualitas keprestasi siswa, yang kuning keprestasi siswa kok tidak ada jalur. Nah, ini di-fix. Ini sebenarnya sudah di-fix, sudah ditetapkan. Ini jalurnya yang jalur signifikan untuk mengurangi key kwadrat. Nah, ini tidak masalah. Jadi nanti kalau di-fix kemudian tidak ada jalurnya, sementara nanti promotor menghendaki, harus ada jalurnya, nanti digambar sendiri saja. Dengan gambar sendiri kita tidak ngapusi. Karena di-fix sama komputer ini sudah fix bahwa ada jalurnya, hanya memang jalurnya itu tidak digambar karena sudah di-fix. Sudah waste pokoknya yang ini signifikan, makanya tidak dimunculkan bilangannya. Kemudian ada enggak ya modification indices? Nah, ternyata sudah enggak ada. Ini model yang paling bagus ya ini. Nah, ada enggak expected change-nya? Enggak ada. Enggak kosong modification indices. Jadi pada kasus ini, untuk standardized solution-nya seperti ini was maksimal. Nah, sudah maksimal. Karena sudah tidak ada masalah. Nah, bu, sebenarnya yang sosial ini kan kecil. Sebenarnya kita bisa melakukan trimming model. Sekarang, apakah nanti dengan trimming model, apakah ada jaminan datanya, apa hasilnya menjadi lebih bagus? Kita coba ya. Contoh ya. Kita ke konseptual diagram yang ini. Ini kita deal saja. Atau kita ini. Ini kita deal. Yes. Anaknya juga di deal. Yes. Anaknya ini deal juga. Yes. Sekarang modelnya seperti ini. Nuruti tadi, yang trimming model. Trimming itu perbaikan, model perbaikan. Sekarang kalau kita ini, kita setup. Literal data sintaks yang ini, kita perbaiki. Hanya dengan menggunakan yang signifikan saja. Nanti apakah convergent enggak ya? Bismillah. Nah, ini ya. The model does not converge. Nah, berarti dengan memanfaatkan, kalau klik ini enggak ada, enggak bisa enggak. Standardize. Ini ya. Ketika standardized-nya seperti ini ya. Hasil model paling bagus kalau membuang itu. Nah, saran dari komputer ya. Ada enggak modification indices? Enggak ada. Jadi, pada kasus ini, model-model tadi bisa direduksi menjadi ini saja. Kemampuan yang paling mempengaruhi yakni kompetensi personal sama kualitas. Kemampuan profesional kok enggak mempengaruhi kualitas. Nah, ini menjadi sedih. Ketika seperti ini menjadi sedih, sehingga nanti kalau laporkan disertasi seperti apa? Kan enggak bunyi nanti. Nah, seperti itu tantangannya ketika melakukan analisis jalur ya. Tetapi analisis SEM. Nah, tetapi ketika nanti Mas-Mas dan Mbak-Mbak dari model maksimal ini, ini model maksimal, sementara kita ubah modelnya tidak memuaskan, ya kita pakai yang terakhir ini saja. Jadi memang modelnya model cocok, namun kompetensi sosial itu tidak mempengaruhi kualitas pembelajaran. Yang mempengaruhi hanyalah kualitas pribadi dan kualitas kompetensi pribadi dan kompetensi profesional yang mempengaruhi kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran, gitu. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Yang tadi tantangan terakhir tadi ya, kalau datanya tidak benar-benar mengumpulkannya dengan baik, itu biasanya modelnya, model kecocokan modelnya susah. Dan ini yang sering dialami oleh teman-teman PEP yang menyusun disertasi ya. Makanya kalau mau aman, itu ya relatif lebih aman, lebih selamat, tidak ada masalah dengan data, ada masalah, tetap bisa ada perbaikan kalau Mas-Mas dan Mbak-Mbak menggunakan R&D sebenarnya. Jadi masing-masing riset ada kelemahan dan kelebihannya. Termasuk saya ngotot ya Mbak Ati, karena saya khawatir. Biar tiga tahun lulus gitu ya. Mbak Ati kenapa? Kok sendirian, kok pakai masker? Saya habis derma wanita, Bu. Ini lagi di tempat pelatihan lagi. Oh gitu. Saya lagi ada pelatihan. Oh, delik-delik. Ini lagi di aula. Jadi sambil kuliah. Oke, ya. Terima kasih. Ada pertanyaan lain Mbak-Mbak Mas-Mas terkait dengan Sam ini? Nanti kalau... Oh ya, monggo Mas Asis. Oh ya. Ya Mbak Ati ya. Mbak Mas Asis. Ya Bu, terima kasih atas waktunya. Saya tertarik dengan tadi yang disampaikan Ibu ya, kaitannya dengan nilai signifikansinya yang negatif tadi ya Bu. Nilai signifikansi yang... Nilai apa tadi ya, yang sosial itu? Oh ya, jalurnya negatif. Kolekansi jalurnya negatif. Jalurnya negatif. Nah, itu kalau sepengetahuan saya memang kemarin itu ketika kita belajar di statistik, itu kan di trimming itu. Tadi yang Ibu bilang begitu dihilangkan. Tapi kalau memang belum fit modelnya. Nah, tadi kebetulan memang sudah fit. Nah, saya yang tertarik karena pemanaannya tadi Bu gitu. Jadi, sosial itu tetap dianggap sebagai faktor, kualitas ya Bu, kualitas guru. Tapi dia bukan, tidak berpengaruh gitu loh. Secara signifikan. Tidak signifikan ya. Betul kan tadi saya sampaikan tidak signifikan ya. Oke. Tapi artinya kalau begitu tetap dianggap itu adalah sebagai faktor gitu ya Bu ya? Iya, tapi tidak signifikan. Dan kalau tidak signifikan, apakah kita mau memperhitungkan Mas? Contoh, Mas Asis sudah PNS ya Mas Asis? Belum Bu. Yayasan Bu. Oh, yayasan. Yayasan terus sudah dapat serdos? Sudah. Sudah. Misalnya gaji dari yayasan 4 juta. Kemudian dari serdos 4 juta. Total misalnya minimal gaji Mas Asis 8 juta. Kemudian Mas Asis dapat pekerjaan. Maaf ya, bukan bermaksud masalah nilainya, hanya untuk gambaran masalah signifikan tadi. Kemudian, kita sudah susah-susah mengerjakan pekerjaan itu berminggu-minggu. Ternyata gajinya, Mas Asis dari gaji pekerjaan itu, mohon maaf, hanya ini untuk contoh ya. Kita lihatnya dari tinjuan ekonomis, bukan dari tinjuan yang lain. Secara ekonomis, mengerjakan berminggu-minggu tambahannya hanya 50 ribu. Padahal Mas Asis keluar energi banyak untuk ngopeni variabel, ngopeni pekerjaan itu. Kira-kira 50 ribu dibandingkan 8 juta yang sudah diperoleh. Nah, itu seperti apa artinya? Mungkin seperti Pak Dekan saya, Pak Dekan Mipa, suka guyunan loh. Itu bisa buat beli bakwan bu, misalnya. Tetapi dari situ, antara yang diperoleh dengan pekerjaannya yang buahnya, itu kan tidak berarti Mas. Pada kasus ini sama, kita ngopeni satu variabel, yakni kompetensi sosial, sudah ngukurnya susah-susah harus ngikutin setiap guru, ikut jagung manten enggak, dan seterusnya. Ternyata sudah seperti itu, nengok orang lahir enggak, dan seterusnya. Tetapi sudah ngikutin banyak, biayanya banyak, ternyata tidak signifikan. Seperti posisi 50 ribu tadi dibandingkan 8 juta. Itu dari sisi ekonomis sekali lagi kita lihatnya seperti itu. Apakah ibarat apa ya, kalau bahasa Jawanya itu cucuk? Mas Mulen tahu enggak cucuk? BEP. Bak bu. Ya, bak bu. Bak bu. Weh, seorang bak bu. Jadi sudah ngerja, sudah keluar macam-macam banyak, tetapi ternyata tidak terlalu berbeda hasilnya. Itu namanya tidak signifikan. Jadi ketika tidak signifikan, misalnya kasus pekerjaan tadi. Mas Asis tidak dapat pekerjaan yang banyak tadi, yang gajinya 50 ribu, misalnya enggak dapat pekerjaan, komentarnya Mas Asis apa? Ya, enggak masalah, Bu. Ya, kan gitu kan? Ada pekerjaan itu, ya Alhamdulillah tidak ada juga enggak apa-apa. Ya Alhamdulillah waktunya bisa buat yang lain. Nah, itu namanya signifikansi, ya seperti itu kalau dalam keseharian. Jadi kita hitung ya enggak apa-apa, enggak dihitung juga enggak masalah. Nah, seperti itu. Tapi kalau pada realitasnya di kenyataan hidup, di seperti itu kan sedih tuh Mas. Ada sama tiadanya, enggak jadi masalah. Nah, misalnya kita punya suami atau kita jadi istri atau yang kita di seperti itu kan sama suami kita, sakitlah Mas. Ya, ada sama tiada, tidak ada beda. Nah, itu ya jangan seperti itu. Jadi harapannya ketika kita memperhatikan sesuatu, itu benar-benar yang ada kontribusinya. Kemudian kalau kita ya, harapannya kalau kita berada di suatu sistem, harapannya kita juga harus punya kontribusi. Sehingga kita tuh ada, kita tuh punya manfaat gitu ya, kalau Ustadz dari UIN. Gitu benar enggak Ustadz Mulin? Oke ya. Oke, ada pertanyaan. Cukup jelas ya Mas Asis ya? Terima kasih pencerahannya. Monggo, Mbak Ati tadi mau tanya katanya. Jadi tanya enggak Mbak Ati? Suaranya halus sekali Mbak, bisa volumenya digedein. Sudah, Bu. Oh ya. Sudah jelas. Ya. Tadi terkait dengan fit-nya itu, Bu. Saya kan punya data, terus sudah saya masukkan, saya coba ini, ternyata tidak fit. Lalu kan tadi sih, yang sudah dicobakan, oh ternyata di ini lagi tidak fit juga. Jadi berkali-kali saya coba itu tidak fit juga. Nah, apakah saya harus melakukan uji coba lagi, sehingga mendapatkan data baru? Atau apa yang harus saya lakukan, Bu. Karena berbagai teknik yang sudah ada dalam Apingcast itu tidak bisa membuat data itu menjadi fit. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, sebetulnya, Bu, kalau di dalam kita melakukan penelitian menggunakan penanalisis atau SEM, itu cara menentukan berapa banyak data yang akan kita pukulkan atau sampelnya, itu apakah ada perhitungan sendiri, seperti kuantitatif biasa, atau dia memang ada perhitungan yang tidak menggunakan perhitungan kuantitatif, misalnya seperti eksperimen, penentuan sampelnya, atau bagaimana? Oke, Mbak. Terima kasih pertanyaannya, Mbak Hati. Terkait dengan sampling ya, saya jawab dulu yang pertanyaan nomor dua. Karena ini menguji, menguji apakah matriks far-co-far-nya sama dengan matriks far-co-far populasi, atau matriksnya itu didukung oleh data empiris gitu ya. Nah, tetap saja karena inferensi harus memenuhi asas kecukupan sampel sama asas keterwakilan atau representasi. Untuk bisa seperti itu, tetap ada kalau survei ada caranya ya, Mbak ya, cara menentukan ukuran sampel. Jadi tetap ada, ada batas minimum, tidak sembarang gitu. Tapi kalau pakai konfirmatory factor analysis, kita bisa menggunakan dengan seperti kasusnya ini, kasusnya Eva. Eva itu kan menyebutkan minimal lima kali banyaknya butir ya. Kalau misalnya Mbak Hati bikin soal, soalnya itu empat puluh butir soal matematika. Empat puluh butir item, empat puluh kali lima, berarti paling tidak ada dua ratus orang gitu. Sama juga ketika teman-teman PEP menggunakan analisis teori respons butir, kalau N-nya sedikit, estimasi parameter butir dan parameter kemampuan tidak stabil. Kemudian untuk pertanyaan yang pertama, Ketika ini ya, analisis data, kemudian datanya itu menggunakan skala Likert. Ini teman-teman yang dari PEP itu banyak mengalami permasalahan. Kenapa? Karena banyak permasalahan ini, kebanyakan teman-teman kita, orang di Indonesia, itu menjawab sesuatu, itu yang baik-baik saja. Atau desirability bias, bias harapan. Contoh ya, ini Mbak Hati ya, waktu saya SMA itu kan ada skala sikap untuk PPKN. Sama pas saya SMA itu ada penataran P4 gitu ya, kurikulumnya empat puluh jam, terus seratus jam, seratus lima puluh jam. Saya pernah ikut penataran P4 itu yang seratus jam pernah, seratus lima puluh jam pernah. Tes awal dan tes akhirnya itu pakai skala Likert, salah satunya. Selain pengetahuan tentang Pancasila, salah satunya tentang pengamalan Pancasila itu pakai skala Likert. Ketika pakai skala Likert itu, teman saya itu ngasih tips kakak kelas saya yang, Dek, nanti kalau ada skala Likert, pokoknya kamu jawab yang baik-baik saja ya. Pokoknya nanti pilih yang kalimatnya paling panjang. Dan benar ternyata, kalimat yang paling panjang itu yang paling bagus. Dari situ ketika kita menjawab yang baik-baik saja semua, pertanyaannya, apakah kalau misalnya dengan skala Likert itu menggambarkan kemampuan semua siswa ketika dites terkait dengan pengamalan Pancasila? Bagaimana Mbak Ati? Tidak ya? Tidak bisa menggambarkan, karena semua orang nilainya mirip-mirip, bagus-bagus, karena milih yang baik-baik saja. Contohnya, ketika di jalan ada anak SMP jatuh dari sepeda, nampak seolah seperti terserempet motor. Kita sedang mau berangkat sekolah. Apa yang kita lakukan? Apakah kira-kira jawabnya akan menolong anak itu terus membawa ke rumah sakit atau membawa ke puskesmas? Belum tentu kan. Nanti kalau misalnya kita membawa anak itu ke puskesmas, malah bisa saja dicurigai kita yang nirempet. Jadi kita mau menolong itu pertimbangannya banyak banget sekarang. Tetapi kalau secara teori, itu kan ditolong. Saya akan cepat-cepat menolong. Mungkin jawabannya begitu. Dari situ kelihatan bahwa menjawab butir, apalagi skala likert, menjawab yang baik-baik saja, nanti akan menimbulkan tidak cocok tadi, tidak cocok jalurnya. Termasuk juga, sudah kita bahas beberapa pertemuan kemarin ketika siswa-siswa saya mengerjakan tidak sepenuh hati, nanti modelnya itu juga tidak cocok. Mencontek juga tidak cocok. Misalnya mencontek hanya untuk nomor sekian. Itu kalau di teori respons butir, kelihatan. Nanti ada kecocokan orang, kecocokan model itu ada ada tesnya detail. Nah itu akan kelihatan Mbak Ati. Jadi sekali lagi, kalau kasusnya Mbak Ati tadi, sudah dicoba berkali-kali, sekali lagi dicek, apakah framework teorinya itu sudah betul belum. Kalau framework teori sudah betul, ternyata modelnya berkali-kali tidak cocok. Nah coba ditambah datanya, atau di predili. Misalnya ada 6.000 data, kita ambil 300, cocok tidak. Nah dari situ sudah kelihatan Mbak Ati. Gitu ya, dicoba-coba dulu. Itu memang kelemahan dari model persamaan struktural. Tetapi kalau yang sekarang-sekarang banyak software, software yang baru-baru itu menjanjikan peluang cocoknya lebih besar. enggak tahu di dalamnya diubah apanya. Jadi kalau list rel masih agak lama, masih susah cocok. Nah untuk yang sekarang-sekarang banyak software yang ditawarkan dan cocoknya itu lebih lebih mudah. Entah resampling, entah apa, kita enggak tahu dalamnya, nanti bisa di-check atau apa. Seperti tadi, pakai 600 data, 600 orang tidak cocok. tetapi ketika pakai 300 modelnya bagus banget. Seperti itu ya Mbak ya. ada lagi yang lain? Oke, mau tanya Bu Ati. Ebu Bu Heri. Oh ya, monggo. Mas Davi pikirannya Mbak Ati, baik. Tadi picunya terlihat berarti. Ibu ya bertanya terkait dengan asumsi dalam SEM ini Bu, apakah ada ukuran sampel minimal dalam pengujian SEM ini? Saya pernah membaca itu ada minimal 100 gitu. Ukuran sampelnya 100 gitu. Kalau 100-100an tidak ada ukuran Mas, tetapi nanti dihitung ya. Kalau untuk ini kan kaitannya dengan riset survei juga ya. Jenisnya survei. Jadi nanti ada batasan minimal untuk surveinya. Itu apakah ditentukan atau? Ya, bisa ditentukan pakai rumus penghitungan, rumus sampling itu loh Mas. Kalau apalagi misalnya nanti siswa se-Jawa Timur misal. Siswa se-Jawa Timur kan untuk siswa SMP aja itu satu angkatan bisa sekian puluh ribu. Di Jogja aja sekitar empat puluh lima sampai lima puluh ribu. Satu angkatan, satu lifting siswa SMP atau SMA. Kalau ada lima puluh ribu orang, kalau misalnya kita ngambil seribu, nah itu kan juga sudah banyak banget ya Mas ya. Gitu. Jadi kalau hanya mau melebih seratus untuk data pendidikan, kecil Mas itu asal yang penting berani mengumpulkan data. Maturnuan pertanyaannya Mas Davi. Mbak Ati tadi mau tanya lagi. Enggak. Kan tadi itu menyampaikan supaya fit, nomba 6,000 tidak fit. Bagaimana kalau tidak datang. Kalau begitu saat kita pengambilan sampel disarankan mungkin lebih apa maksudnya tidak. Kan kalau perhitungan itu misalkan setelah dihitung oh 150. Nah ternyata kalau kita nge-pass, kan ada kemungkinan dia tidak fit dan kemungkinan bisa kita kurangi. Apakah sebaiknya pengambilan sampelnya itu agak lebih banyak atau bagaimana? Oh ya, kalau penghitungan sampelnya itu kalau 150 itu kan memang minimal. Kalau ketemu N misalnya 150 minimal Mbak. Kita jangan mengumpulkan 150. Nanti kalau ada yang satu tidak masuk nanti bahaya juga. Jadi memang harus istilahnya itu diserapi ya. Kemudian masalah resampling tadi. Memang tidak disarankan. pokoknya kalau idealnya data apa adanya itulah yang dianalisis. Itu idealnya. Tetapi kalau saya menyarankan resampling tadi itu hanya untuk nyoba-nyoba Mbak Ati. Bukan untuk hasil akhir ya. Jangan-jangan kalau misalnya tadi data awalnya 600. Ketika kita resampling 300 atau resampling 250 ternyata cocok dan bagus. Nah berarti untuk data yang lain ada masalah Mbak. masalahnya misalnya tidak saya harus mengerjakan atau apa. Kadang-kadang kalau data terkait dengan penelitian itu kalau bahasa jawanya itu legah gitu ya. Memeng gitu ya. saya pernah mengawas studi TIMS dan PISA di sebuah SMA yang mengelaborasi ya memberdayakan beberapa banyak siswa dari berbagai sekolah. Siswa itu mengerjakannya tidak sepenuh hati jadi nyoret-nyoret kemudian nanti tangannya yang satu dilepak-lipat terus sambil tiduran dan seterusnya. Ketika kita tanya nah udah kelar belum bu kok enggak ngoret-toret kan enggak masuk rapor gitu. Itu untuk Indonesia. Jadi itu permasalahnya seperti itu. Yang enggak tahu nanti kalau assessment kompetensi AKM itu ya minimal ya. Apakah kalau dengan AKM itu terus ini ya terus bisa jujur gitu ya. saya juga tidak tahu kita coba aja lihat nanti seperti apa. Makanya yang serius banget itu ujian nasional itu. Kalau ujian nasional enggak ada nanti mau pakai apa ya untuk membandingkan antar sekolah ya. Ternyata sekarang sudah mulai kesulitan. Jadi meskipun ujian nasional dibuang tetapi tahun ini masih digunakan untuk mengindeks siswa yang masuk ke suatu sekolah. artinya sekolah itu dipercaya enggak jangan-jangan nilainya rata-rata kelas itu 90 tetapi ternyata rata-rata UN-nya 6 berarti nanti indeks kejujurannya berapa? Indeks kejujurannya nanti 6 per 90. Indeks kejujurannya itu yang menjadi perhatian. Kalau UN enggak ada lagi nanti semua sekolah rame-rame ngasih 9 ngasih 10 ya. kemarin itu di Facebook saya menerima uploadan seseorangnya. Nilai rapornya itu 9 sama 10 di rapor itu. Matematika 10 fisika 10 biologi 9 terus saya itu juga heran ya waktu saya SMA ya saya itu sudah mati-matian dan saya termasuk lumayan prestasinya untuk dapat nilai 6 biologi gitu saja saya itu sudah belajar itu sampai jam 2 loh. Terus apa matematika ya matematika itu bisa dapat 8 dengan guru saya itu pokoknya orang dolan gitu ya enggak pernah main jadi pulang sekolah langsung belajar terus paling bantu orang tua cuci piring gitu saja dapat 8 itu sudah susah banget dan itu sudah termasuk relatif baik di kelas gitu sekarang nilainya itu nilai di rapor di facebook itu tadi 9 10 9 10 berarti saya itu bodoh banget jadi saya sok-sok membandingkan gitu aja jadi apa sebenarnya saya yang bodoh apa kita yang bodoh zaman dulu apakah nilai sekarang terlalu murah kita kita juga tidak tahu gitu banyak di itu ya di bukan hanya facebook tetapi di instagram itu yang nilai rapornya 9 10 9 10 9 setengah 9,7 anak saya itu anak saya kebetulan di SMA 5 Jogja dapat nilai 8 aja itu juga kadang belajarnya itu sudah jam 11 jam 12 sementara teman SMP-nya yang sekolah di sekolah swasta rata-rata itu rata-rata ijazahnya itu 9,3 gitu jadi saya nggak tahu yang salah dimana saya nggak tahu itu kaitannya dengan masalah standarisasi nilai jadi balik lagi ke masalahnya Mbak Ati jangan-jangan seperti itu juga jadi masalah ya Mbak Ati jadi ketika kita menjadikan sumber data misalnya nilai rapor menjadi sumber data sementara nilai rapor sendiri antar sekolah antar guru itu kan tidak ada kesalahan yang jelas misalnya kesalahannya sekian kan nggak jelas nah siapa tahu yang 9,10 tadi errornya 3 sementara yang nilainya 8 yang nilainya 6 errornya 0, kan berarti disitu ada perbedaan error ketika proses pengukuran dan itu yang nanti kalau tidak diperhatikan menjadikan ya matriks-matriks kita itu matriks jumlah tadi nggak punya invest sehingga tidak convergent gitu ya sekali lagi ya ini memang analisis yang sangat apa ya sangat bagus gitu ya karena 20 tahun terakhir ini digunakan oleh banyak orang hanya dari sisi research gitu ya untuk kemanfaatan tidak terlalu banyak kecuali malah justru banyaknya itu di pengembangan instrumen untuk structural equation modeling kalau di data-data besar mungkin misalnya menghubungkan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi pada PISA pada TIMS tetapi ketika kita gunakan untuk berbagai hal ada jenis-jenis research yang lebih bermanfaat misalnya Mbak Ati kan guru pengawas di sekolah nanti kalau misalnya Mbak Ati bikin bikin buku bikin media itu kan lebih banyak manfaatnya dibanding menggunakan analisis model ini jadi kaitannya dengan benefit kemanfaatan dari research dan juga untuk kontribusi gitu kemudian juga masalah research kualitatif kadang-kadang kita juga perlu menyelesaikan banyak hal itu dengan research kualitatif contoh ketika sekarang ada kurikulum baru yang sedang dipikin ini kalau teman-teman saya yang ngurus prodi mumet mas mulin kurikulum merdeka belajar mungkin mas asis mas Davi juga merdeka belajar itu kita nanti semester lima harus mengirimkan mahasiswa-mahasiswa ke suatu tempat entah itu untuk magang entah itu untuk tukar pelajar gitu ya tukar kredit apakah semudah itu melaksanakannya gitu nanti rame berbondong-bondong saya mau mau ngirim anak saya ke muridnya mas mulin tetapi mas mulin ngajarnya sudah banyak ditambah banyak orang nanti bisa overload sementara ada dosen lain yang tidak dipilih seperti itu itu juga menjadi tantangan juga ketika mengembangkan kurikulum ketika kita ada masalah seperti itu risetnya seperti apa agar bisa lebih bermanfaat seperti apa malah justru kita mengembangkan model misalnya mengembangkan model penerapan merdeka belajar mengembangkan model magang itu kan lebih bermanfaat dibanding ketika energi kita sudah tercurah banyak untuk nguplek-uplek struktural equation modeling jadi sekali lagi bukan saya tidak bukan saya menafikan statistik tidak tetapi ketika kita melihat sesuatu itu mohon dicermati masalah tadi kita lebih cocok menganalisis dengan data seperti apa kemudian ketika kita memilih riset kita cocok memilih riset yang kemanfaatannya lebih banyak seperti itu atau juga boleh misalnya berfilsafat bu saya itu pokoknya mau meriset untuk riset sendiri atau untuk perkembangan pengetahuan monggo kalau alternatifnya mau tetap menggunakan struktural equation modeling tetapi proses-proses untuk memperoleh data yang bagus itu tetap ada quality controlnya diawasi validitas reliability reliability bagus kemudian benar-benar mencerminkan hubungan antar variable hubungan antar variable dikaji dulu sehingga benar-benar ada korelasi mana sebab mana akibat jadi teorinya harus dulu baru setelah itu bikin instrumen bagus dan diteskan baru dianalisis monggo masing-masing ada pilihan dan masing-masing ada plus minusnya kita tinggal memposisikan kita perlunya yang mana ketika melaksanakan riset jadi tidak usah galau saya ingin ini kok gak boleh sama bueri enggak tetapi saya memberikan opsi kalau ini tawarannya itu ini kalau ini seperti ini jadi mas-mas dan mbak-mbak bisa memilih mana yang bisa menyelesaikan masalah karena kata kunci dari riset adalah problem solving gitu gitu ya mbak Ati bukannya saya tidak setuju dengan apa yang dilakukan tetapi saya juga mau mbak Ati juga lulusnya cepat gitu ya mbak Ati nanti sudah susah-susah ngumpulkan data setahun nah ternyata yang mengerjakan gak serius akhirnya ngumpulkan data setahun lagi nah kan kasihan jadi mohon maaf saya kadang-kadang ngasih alternatif-alternatif gitu biar mas-mas dan mbak-mbak bisa membuka diri dan membuka hati untuk memilih mana yang paling cocok untuk diri sendiri dan paling cocok untuk kemaslahatan orang banyak oke sami-sami ada yang lain lagi yang perlu ditanyakan perlu dibahas masih ada Mas Asis Mas Davi Mas Mulen Bu mohon maaf mungkin kita tanya dengan tugas Ibu itu apakah kita bisa diberikan contoh untuk artikel yang sudah publis Bu mungkin standarnya Bu Heri gitu mungkin sebagai untuk contoh untuk kita oke Bu terima kasih